Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya sehat Alhamdulillah kita bertemu lagi disini Dalam podcast Radio Suara Tepuhireng Radionya Santri Khairunas anfa'agum linnas Masih tetap bersama Ustadz Anang Firdaus Oke Gimana nih Ustadz ya Alhamdulillah sehat Sehat Hari ini Lebih tepatnya kemarin ya Gak tau ya ini kemarin apa gak ya Karena ini kan gak live Gak lucu aja Biar gak espaneng ya Di bulan Februari ini Adalah bulan Bulan Gusola Kalau Gustur Dipatenkan bulan Gustur adalah Desember Kalau saya Boleh Meniru atau barangkali Menyamakan itu Februari adalah bulan Gusola Bulan Gusola dan bulan Kehasim Bulan Gusola dan bulan Kehasim secara bersamaan Iya kan Tanggal 14 dan tanggal 2 14 Kehasim Tanggal 2 nya Gusola Luar biasa Kakek dan cucu Meninggal di bulan yang sama Kalau Kehasim lahir bukan sih Lahirnya kan Oh lahir Lahir ya Kalau Kehasim tuh lahirnya 14 Februari Betul Kalau Gusola meninggalnya 2 Nah betul Nah kita pada saat ini Sedang memperingati 2 tahun wafatnya Gaji Salakuddin Wahid Atau Gusola Sebelum kita Bahas apa-apa Marilah kita doakan ya Gusola Kita al-Fatihai Semoga beliau Diampuni segala khilafnya Diterima segala amalnya Dan juga ditempatkan Di tempat yang baik Di sisi Allah SWT Dan Bertemu Dengan Kakek-kakek beliau Bertemu dengan Keluarga-keluarga Bia Masyaikh Tuh Buirang yang lain Yang juga insya Allah Akan Ditempatkan Di tempat yang baik Di sisi Allah SWT Diangkat derajatnya Diangkat derajatnya Monggo setanang Di Bipin doanya Ya Dan ini harapan Kita semua ya Para Santri-santri Kakek Gusola Dan Kita sebagai Ya Bisa dibilang Kadernya lah Yang mana kita Tumbuh Di Tuh Buirang itu Bersama beliau Dan Manfaatnya Saya kira Kita rasakan semua Dan Tugas kita semua Untuk Meneruskan Dan mewujudkan Apa yang beliau Cita-citakan ya Ya Kepada Gusola Sebagaimana Doa yang Disampaikan tadi Oleh Mas Abrol Kita Bacakan Al-Fatihah Kepada beliau Al-Fatihah Al-Fatihah Saya masih ingat Apa terakhir Kan ikut kan ya Rapat terakhir dengan beliau Rapat terakhir yang Usaha beliau Dalamnya beliau Dalamnya beliau Dan itu Momen pamitannya beliau Itu masih Memekas Ya Paling tidak Gerakan beliau Pusat kajian Dan Apapun itu Yang Beliau Rintis Beliau bangun Dan beliau Usahakan kepada kita Itu Tetap jalan Kan bilang Pusat kajian Harus tetap jalan Meskipun tanpa saya Itu Waktu itu sih Saya gak Mikir macam-macam ya Cuman Ternyata ketika Mendengar kabar beliau Sedo itu Itu bulan apa ya Bulan Desember apa ya Dua bulan Desember ya Insya Allah Desember Itu Ya Menjadi mau menang Ya Gak kita-kita sangka Dan kita semua Dalam Hari ini kan Dalam rangka Memang Rintu Gusola Jadi kita Coba Bincangkan Pengalaman Dan kesan Gusola Ya Ya tentu Kita yang pernah Bersama beliau Dan Apa ya Ikut berproses Mengikuti alur beliau ya Betul Dan itu Itu Sangat kehilangan Bahkan Sudah Dua haul ini Tetap saja Kita masih sangat Mengenang beliau Dengan sangat baik Bagaimana setiap Apa yang beliau Sampaikan Sikap Telat Dan berlaku Yang beliau Tunjukkan Itu Kayak Masih terngiang-ngiang Dalam ingatan kita Iya Jadi Di akhir Di akhir Masa beliau itu Beliau tidak menurunkan Apa Tensi Tensi kerja Iya betul Malah semakin meningkat Malah semakin meningkatkan Ngegas Malah semakin ngegas Persona yang enam Betul Bayangkan ketika Desember Dia sudah berbicara Dengan pesawat kajian Kemudian pada kesempatan Bicara lagi soal KHITO NU Iya Bicara lagi soal film Menjejak langkah daulama Dengan majalah juga Iya betul Dengan mustaka Juga rapat terakhir Rapat terakhir Jadi semua memang Ditimbali Oleh beliau Betul Di absen ya Di absen Di peseni Poko E Tanpa saya Kalian harus tutup jalan Iya betul Dan itu yang menjadi Tugas besar Tugas berat kita Untuk meneruskan Apa yang beliau sampaikan Iya Punya kenakan Apa yang sangat membukas Dengan beliau Pertama kali mungkin ya Jadi pertama kali Gusola Jadi pengasuh itu Saya kelas 3 Alia Jadi saya Itu Proses Regenerasi ya Transisi antara Yai Yusuf Hashim Ke Gusola Dan Di awal Gusola Jalan-jalan Masuk-masuk Apa Depan kamar gitu Itu Sidak Itu belum ada yang kenal Ya anak-anak SMP Anak kecil-kecil Baik juga Sebenarnya juga Yang besar itu Tidak kenal Dengan beliau Gusola itu siapa Ya emang Yang pertama Belum tahu Gusola Yang kedua Orang ini siapa Yang jalan-jalan itu Ya dikira Mungkin Wali Santri Apa Mungkin ya Karena gak ada yang salaman itu Gak ada yang salaman Belum-belum gak tahu Itu belum pelantikan Belum Belum Dan belum dikenalkan Memang Kan setelah itu Dikenalkan Saat Maaf Saat Temualumni kan Saat temualumni Dan itu pun Sebenarnya juga Tanpa Santri Jadi beliau itu Jalan saja Jalan saja Sidak Ingin mengetahui Kondisi gitu Besantren Tepuk bilang Seperti apa sih Dan beliau Jalan saja Santai Memang benar-benar Natural Gak ada yang ngawal Sendirian Sendirian Gak ada yang ngawal itu Karena saya Tahu Kebetulan saya Tahu saja Dengan beliau Oh ini Gusola Akhirnya saya Ikutin Jalan di belakang beliau Jalan di belakang beliau Saya nunggu Momen yang pas Untuk Salaman Saya incer Karena beliau masih Jalan-jalan Terus pas ada Momen Pas kembali itu Langsung saya Salam Assalamualaikum Saya jom tangan Waalaikumsalam Nah itu baru ketika Saya salaman Itu anak-anak kecil Pada salam semua Anak-anak itu Yang santri-santri Itu Pada salam semua Waalaikumsalam Dan Di Sapa Ada dialog singkat Mereka udah tau Kalau itu Gusola Kayaknya Kayaknya sih belum tau Belum tau ya Mungkin Salaman gitu aja Mungkin Dan itu yang Apa Pertemuan pertama saya lah Dengan Gusola Betapa Gusola itu Ya Ketika Masuk di Tubuhileng Ya Ingin mengenal Dulu Seperti apa Nah baru setelah itu kan Langsung Beberapa Langkah Gerakan Langsung Beliau Bikin-bikin Program Segala macem Itu kan Nah yang kedua Pertemuan saya Yang kedua Itu Dengan beliau Ketika Peresmian Matali Enggak belum Saya masih kelas 3 Jadi Karena TU pertamanya Itu Ustadz Miftah Doktor Miftah Hulhuda Itu Pembina saya Nah Terus Untuk dekor Itu akhirnya Nyuruh saya Untuk Apa Bikin dekornya Yang kan Bahasa Arab Nah Otomatis Saya juga Berada di situ Di acara Ya bagian Nyugun-nyuguno Gitu kan Konsumsi Dan saya Sang-senang sekali Dan itu Kesempatan kedua Saya untuk Bertemu Kusola Kan Di depan Di depan itu kan Yang duduk Ya Yusuf Hashim Ya Salahuddin Wahid Dan Prof Jamaluddin Wili Nah Tiga ini Emang Berada di depan Dan Kalau gak salah Juga di situ Ada Ya Sakil Ya Lutfi Cuma Cuma Yang Yang berkesan Itu ya Ini ada Pengasuh Baru Dan Saya Apa Melihatnya Dengan penuh Antusias Karena Di dalam Sambutannya Juga Berharap Banyak Dengan Berdirinya Mahat Ali Sebagaimana Kia Yusuf Hashim Juga Memang Berharap Banyak Kepada Mahat Ali Dan itu Akhirnya Di Estafet itu Dilanjutkan Kusola Dan itu Menjadi Ya Kesan Saya lah Kesan Pertama Beliau Nah Baru Ketika Ketemu Lagi Pas Di Pustaka Itu Oh ya Waktu ini Yang mengerjakan Buku Iya Proyek Masayih Seri Masayih Tubuhil Yang ada Kayak Karim Kayak Kholik Iya Ya pokoknya Kiai-kiai yang Belum terbukukan Itu Oh ya Dan itu Proyek Pertama Beliau Bersama Pustaka Tubuhil Yang Beliau Dirikan Betul Jadi Pertama Kan Menghidupkan Kembali Majalah Ya Pertama kan Majalah Yang Pengurus Pertama Itu Bang Yunus Ombaran Ombaran Itu Nah Baru Setelah Itu Ada Pustaka Terus Kami Masuk Disitu Dan Kesan Saya Kesan Yang Saya Tangkap Itu Alasan Beliau Untuk Membukukan Para Masayih Yang Belum Dikenal Bilangnya Begini Kita Ini Kita Bukukan Para Masayih Itu Sebagai Salah Satu Tanda Terima kasih Kita Masayih Kita Kenalkan Kesantri Jasa Jasa Yang Besar Masayih Yang Telah Mengabdi Di Tebu Yang Itu Kita Apresiasi Kita Balas Dengan Membukukan Beliau Sehingga Para Santri Kenal Gagasan Lalu Keteladanan Dan Kisah-kisah Inspiratif Dari Para Masayih Ini Bisa Tertularkan Kepada Para Santri Yang Tidak Menangi Kira-kira Gitu Berarti Proyek Ini Itu Adalah Amal Saya Kira Cara Itu Untuk Menghargai Menghargai Jasa Para Masayih Jadi Beliau Pertama Kali Masuk Di Tebu Irem Itu Hal Yang Beliau Pikirkan Adalah Bagaimana Menghargai Masayih Sangat Luar Biasa Seorang Pengasuh Yang Sebelum Menjadi Toko Yang Seharusnya Menjadi Duta Besar Di Al-Jazair Dipanggil Oleh Pamannya Dan Datang Ke Tebu Irem Dengan Segala Visi Yang Beliau Punya Kemudian Merubah Tebu Irem Yang Begitu Apa Ya Begitu Pesatnya Dari Dari Mulai Sisi Fisik Maupun Non Fisik Dari Mulai Pendidikan Sampai Pelayanan Dan Sebagainya Itu Sangat Luar Biasa Dan Itu Kita Rasakan Sampai Sekarang Ini Dan Kita Berdua Ada Di Dalam Proses Itu Sangat Apalagi Beliau Menangi Menangi Zaman-zaman Peralian Dimana Perjuangan Gusola Dulu Gimana Perjuangan Gusola Waktu Awal-awal Merubah Ya saya Ini Dari Kacamata Santri Kacamata Santri Jadi Ya Kelas Tiga Saya Lalu Gusola Naik Itu Sudah Kerasa Maksud Saya Begini Waktu Itu Kelas Tiga Ada Namanya Bimbingan Tambahan Untuk Menghadapi UAS UUN Jadi Sebagaimana Biasa Jam Satu Pulang Jam Satu Pulang Tapi Jam Dua Kembali Ke Sekolah Pulang Lagi Jam Setengah Empat Jam Tiga Setengah Empat Itu Adalah Menurut Saya Itu Jika Bakalnya Bull Jadi Saya Kelas Tiga Itu Masih Merasakan Itu Baru Setelah Saya Lulus Adik Kelas Saya Apa Jadi Kelas Tiga Semuanya Itu Itu Baru Ada Full Day Dan Gus Allah Ya Ngimami Kan Jadi Waktu Saya Masih Jadi Santr Itu Beliau Ngimami Mahrib Kadang Isya Tapi Pada Awal-awal Itu Gak Mau Beliau Gak 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 Ngimami Saya Masih Ingat Itu Jadi Saya Ada Di Soft Di Dalam Itu Di Dalam Kan Semua Sudah Pada Tahu Gusolan Terus Silahkan Gusola Beliau Gak 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 Ada Ya Pokoknya Yang Ngimami Ini Pengurus Amir Yang Telah Ditunjuk Dan Gusola Sebagai Pengasuh Itu Tidak Ingin Kesan Saya Itu Tidak Ingin Merubah Sistem Yang Sudah Ada Ada Yang Belum inginkan Ada Semacam Proses Peralihan Sehingga Tidak Shock Gak Gak Terkejut Tiba-tiba Sistemnya Ganti Dan Itu Beberapa Minggu Beliau Seperti Itu Baru Setelah Mungkin Takmir Pihak Takmir Mempersilahkan Gusola Itu baru Mau Mungkin Dikasih Tahu Dan Pada Awal-awal Itu Sholatnya Itu Ya Di Luar Gak Di Dalam Tamir Pada Awal-awal Di Dalam Yang Dalam Takmir Yang Khusus Yang Ada Mesin Yang Tertutup Tapi Berbaur Dengan Santri Berbaur Dengan Santri Sudah Tahu Kalau Beliau Jadi Pengasuh Sudah Tahu Itu Kan Orang Yang Kemarin Itu Kan Orang Yang Kemarin Yang Kita Tahu Tiba-tiba Salaman Berbaur Dengan Santri Dan Dan Itu Salah Satu Sifat Beliau Dimana Sederhana Tidak Ingin Begitu Dihormati Egaliter Itu Khas Jadi Memang Apa Ya Kalau Saya Waktu itu Kenalan Beliau Pertama Kali Kenal Ya Tahu Beliau Saya Masuk Tepu Masuk Mat Al Tahun 2012 Waktu Itu Ada Diskusi Yang Sering Bareng Beliau Nah Betul Betul Itu Kan Saya Waktu itu Masih semester Satu Anak Yang Baru Aliyah Keluar Dari Aliyah Terus Masuk Mahat Ali Dengan Menggebu Kan Jadi Waktu itu Ada Diskusi Dengan Beliau Kayaknya Seingat Saya Adalah Soal Toleransi Soal Toleransi Terhadap Muslim Terus Kemudian Ada lagi Soal Karikatur Karikatur Nabi Muhammad Itu juga Pernah Dibahas Isu Isu Yang Hangat Yang Berkembang Itu Sering Itu Di Lantai Dua Masih Belum Jadikan Tor Yasan Ya Masih Itu Diskusi Sangat Inten Sekali Pada Saat Itu Ada Kaka-kaka Kelas Mahatali Dan Itu Rutin Dan Jika Ada Tamu Itu Diampirkan Ada Tamu Nasional Itu Diampirkan Diajak Diskusi Bareng Sama Sama Mahasiswa Mahasantri Saat Itu Ada Pertanyaan Medali Gusul Awang Itu Bahas Soal Non Muslim Apa Sakir Ditanya Apakah Orang Non Muslim Itu Berkewajiban Untuk Sholat Sakir Mengatakan Iya Iya Sholat Dia Terhalang Kena Non Muslim Dia Terus Kemudian Apakah Kalau Dia Meninggalkan Itu Dia Juga Dapat Dosa Meninggalkan Tidak Sholat Terus Kemudian Semuanya Diam Semuanya Diam Tidak ada Yang bisa Menjawab Lalu Kemudian Pertanyaan Itu Dianggap Lalu Sama Beliau Bahas Yang lain Intinya Beliau Ingin Membuat Satu Pertanyaan Silahkan Kalian Pikirkan Silahkan Kalian Pikirkan Saya Masuk Jawa Baru Beliau Ini Sangat Tidak Menggurui Jadi Ketika Dalam Berdusi Dalam Posisi Itu Pengasuh Pasti Akan Mendapatkan Porsi Yang Besar Dalam Berbicara Siapa Yang Mau Menyelah Pembicaraan Atau Kalam Dari Seorang Pengasuh Tidak ada Semuanya Santri Tentu Tapi Beliau Tidak Mau Menggunakan Momen Itu Kesempatan Itu Untuk Menggurui Orang Dan Itu Kesan Pertama Yang Sangat Orang Biasa Bagi Saya Dan Saya Tidak Menyangka Saat Saya Bisa Menjadi Penderek Beliau Yang Ikut Dalam Proses Proses Banyak Dalam Kegiatan Beliau Sangat Luar Biasa Ketika Kita Teman-teman Dari Kru Film Sejak Langkah Itu Diminta Untuk Jakarta Dan Tepat Sekali Beliau Berpesan Pokoknya Tanggal 2 Pokoknya Tanggal 2 Pokoknya Tanggal 2 Kalian Harus Ke Jakarta Dan Tanggal 2 Februari Tanggal 2 Februari Maksudnya Kalian Harus Ke Jakarta Dan Memutar Ini Di Gedung Muhammadiyah Disana Kalian Akan Bersama Durya Dan Orang-orang Muhammadiyah Kita Suruh Berangkat Kesana Ke Jakarta Pokoknya Harus Tanggal 2 Kita Coba Untuk Melobi Biar Nunggu Yai Sehat Dan Sebagainya Biar Bisa Ikut Biar Bisa Enak Nonton Nggak Mau Pokoknya Tanggal 2 Dan Ternyata Benar-benar Tanggal 2 Kita Disuruh Kesana Untuk Menyaksikan Hari-hari Akhir Beliau Masya Allah Saya Itu Lihat Teman-teman Saya Yang Saya Nggak Pernah Lihat Nangis Nangis Ilmi Sikit Nangis Semua Saya Nggak Pernah Melihat Nangis Suatu Biasa Dan Itu Ilmi Sikit Orang Yang Kocak Kocak Semua Ilmi Sikit Orang Kocak Kocak Orang Pendera Pendera Yang Saya Kira Mereka Itu Ya Orang Orang Lucu Orang Lucu Yang Nggak Pernah Melo Orang Lucu Yang Nangis Kita Pecah Waktu itu Jam Sembilan Kita Dengar Kapar Beliau Sudah Tidak Mungkin Diselamatkan Lagi Dan Beberapa Menit Kemudian Beliau Mengumuskan Ambas Terakhir